Kondisi kolam instalasi pengolahan air limba, kesenden, kering. Kolam-kolam besar yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti memancing ikan, namun kini kondisinya kering hingga terlihat bagian dasarnya, serta penuh dengan rumput-rumput tinggi. Kolam yang lainnya juga mulai kering airnya, hanya dipenuhi oleh tanaman enceng gondok yang masih cukup banyak menutup area kolam. Sebelumnya, pemerintah juga sempat membersihkan enceng gondok menggunakan alat berat, namun baru sebagian kecil. Warga setempat menyebut kondisi ini terjadi sudah tiga bulan terakhir, karena cuaca kemarau dan suplai air limba juga sedikit hanya di bagian sekitar pompa, sehingga kolam lainnya tidak ada suplai air. Ya, tiga bulanan, tiga bulan. Karena tidak ada saluran dari sananya apa juga? Ya, ini masa cuaca sih, cuaca. Iya, cuaca. Tapi kalau misalnya, ini kan alat limba ya. Nah, kalau alat limba itu ada kompanya, kompanya di sana itu. Cuma tidak ke sini, ada ke sana saja. Di sana juga tidak terlalu banyak airnya ya? Ya, tidak terlalu banyak kering ya. Biarpun dikompar, ya karena cuaca asap lagi. Saat ini beberapa kolam ipal hanya dibiarkan sampai nanti ada curah hujan, agar kondisi kolam bisa menampung air. Husay Sadra, RCTV, Corobon. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.